DPC PKB Kota Tasik Malaya, Jawa Barat melaporkan mantan Sekjen DPP PKB, Lukman Edy Kepolres Tasik Malaya Kota Selasa 7 Agustus 2024. Pelaporan tersebut atas pencemeran nama baik dan tidak menyenangkan yang mengakibatkan kegaduhan. Sekretaris DPC PKB Kota Tasik Malaya, Heni Hendini mengatakan, kami melaporkan mantan Sekjen DPP PKB, Lukman Edy. Beliau menyatakan pernyataan-pernyataannya di media sosial, yang ini disinyalir akan menjadi konflik interest di kami. Kebetulan kami sekarang sedang melakukan konsolidasi internal. Setelah kemarin pilek, pilpres, kami melakukan konsolidasi internal dan ini ada beberapa pernyataan yang dirasa sangat merugikan bagi kami pengurus dan kader, yaitu pembahasan beliau yang menyatakan bahwa PKB sudah melenceng dari garis gerakannya, yaitu tidak melibatkan suro, para Kiai, Masai, dan lain sebagainya, para sesuatu pesantren. Menurut Heni, pada kenyataannya yang menjadi anggota Dewan Suro PKB merupakan warga Nahdliin yang notabene gerakan yang sudah dirasakan pesantren. Menurut Heni, pernyataan Luqman Edy merugikan PKB. Padahal PKB saat ini sudah menjadi satu fraksi sendiri di kota Tasikmalaya. Hal itulah yang membuat PKB kota Tasikmalaya laporkan Luqman Edy ke polisi. Hal ini sangat merugikan sekali, apalagi ketika sekarang PKB kota Tasikmalaya sudah menjadi satu fraksi yang bulat. Gerakannya berpacu pada kesejahteraan rakyat kaum Nahdliin karena PKB lahir dari Rahim Nahdlatul Ulama. Padahal pada kenyataannya kita dalam khususnya Dewan yang menjadi anggota Dewan dari PKB itu sebenarnya warga Nahdliin kaum Santri yang mana gerakannya sudah kita kelihatan ketika di RI sudah ada undang-undang pesantren, lalu turunannya ada perda pesantren di Jawa Barat. Api para panrakiah Tasikmalaya.